Mereka adalah ibarat mutiara, dengan cinta mereka juga akan bersinar lebih cemerlang Dan jangan lupa mendongeng lah Mereka akan mendongeng Ibu-ibu siapa yang rajin mendongeng untuk putra-putrinya, mohon angkat tangan Siapa yang mendongeng untuk murid-muridnya Nah, untuk murid-muridnya rajin mendongeng, untuk anak-anak sendiri juga dong Karena apa dengan mendongeng ini membuat anak-anak terangsang berbagai potensi pergembangan Pergembangan bicara, pergembangan juga kemampuan komunikasi, pergembangan intelektualnya, kreativitasnya dan sebagainya Mereka memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa Betapa anak senang belajar, dari kecil mereka sudah belajar Bahkan belajar matematika, tapi bukan differential integral atau logaritma yang rumit-rumit Ini segi tiga, ini segi empat, itu belajar matematika Atau menghitung gerbong kereta apinya, sambil nyanyi Ini satu, dan ini dua, ini tiga, empat, dan lima Nah, suasana gembira seperti itu membuat anak sangat lekat dengan matematika, tapi dalam suasana gembira Menurut profesor, belum kemampuan mereka belajar, empat tahun pertama sudah 50% Sampai dengan 8 tahun tambah 30%, jadi di atas 8 tahun tinggal 20% Makanya di seluruh dunia ada gerakan oleh childhood education atau pendidikan anak usia dini Karena memang sejak usia awal ini perlu dikenalkan pada proses belajar Tapi belajar bukan tadi sekedar calistum, tapi belajar bagaimana sopan santun, belajar bekerja sama, belajar saling menghargai dan sebagainya Suasana gembira seperti ini yang harus mewarnai dunia paut atau TK kita Bukan, ini angka berapa, ini angka berapa, tapi sambil bernyanyi misalnya berganding anak Mari berjalan-jalan, hei hei, buat lingkar-lingkaran, hei hei Ini angka berapa, tiga bu guru, yuk kita ganding tiga-tiga Jadi memadukan antara unsur kognitif, kemampuan berfikir, afektif, perasaan gembira dan psikomotorik adalah adanya gerakan-gerakan Apapun juga dapat dipelajari anak asal dalam suasana bermain yang menyenangkan Ada tadi yang piter matematika, tapi kalau usul nyanyi adanya pelok campur selendro, gak apa-apa Atau kecil si idola cilik, tapi matematikanya masih amburadul Yang penting didekati dengan kekuatan cinta, penuh kesabaran dan kreativitas Anak akan mengembangkan potensinya masing-masing Karena semua anak pada dasarnya unik, otentik dan tidak terbandingkan Biasakan para pendidik memberikan apresiasi, rasa bangga kepada anak-anak Temukan keunikan masing-masing karena tekankan bahwa semua anak istimewa dengan bidangnya yang saling berbeda Dengan demikian akan membangun konsep diri yang positif dan mereka akan siap menghadapi masa depannya dengan lebih optimistis Siap untuk terus belajar ibu-ibu dan bapak sekalian? Belajar apapun juga termasuk buku psikologi perkembangan anak untuk memahami bagaimana tahap-tahap perkembangan jiwa anak Inti dari psikologi anak, nomor satu adalah anak bukan orang dewasa mini Jadi jangan mudah terpancing emosi menghadapi anak Kalau ibu mau marah meledak tinggalkan anak dulu ke dapur itu Wajan panci yang kotor dibersihkan Wuhh bandar banget sih anak ini Marahnya belum selesai kamar mandi juga Kosek, WC segala macam bersih Begitu udah cemerlang menghadapi anak-anak juga senyum cemerlang kembali Dunia anak adalah dunia bermain Mereka tumbuh dan berkembang Dan mereka adalah peniru yang terbaik Jadi beri contoh keteladan yang benar Selalu senyum, santun menghadapi anak, kreatif Dan mereka juga pada dasarnya kreatif Anak-anak sebenarnya sangat kreatif Jadi kalau memberikan suatu hal pada dunia anak-anak Berikanlah kesempatan untuk punya ide Menggambar ya biarkanlah ide-ide mereka sendiri Jangan sampai dari zaman Mojo Pahit sampai Bah Bu Yud saya Kalau gambar pemandangan selalu Dua-dua kuno Matahari toeng kiri kanan sawah Ibu-ibu juga begitu dulu Sampai sekarang masih juga Karena berbebek Angka dua dulu nak Akhirnya bebeknya ngadapnya ke kiri terus Sistem pendidikan juga harus lebih menghargai kreatifitas Merangsang juga potensi belahan otak kanan anak Karena itu sangat penting di dalam kehidupan Dengan melatih kalau ini ada kotak sabun Biarkanlah mereka punya ide yang saling berbeda Saya mau bikin kapal Saya ingin pesawat terbang Saya ingin rumah Bikin grobak dan sebagainya Biasakan anak-anak dari awal Berani bertanya dan berani menjawab Walaupun mungkin belum benar jawabannya Tapi dirangsang untuk punya keberanian Untuk tidak takut salah Kemudian berkreatifitas juga di dalam keluarga Termasuk juga bersama dengan ayah Karena ayah harus menjadi figur di dalam keluarga Yang juga harus diperhitungkan Kenapa penting kreatifitas? Karena IQ bukan segala galanya Banyak orang yang sukses IQ-nya biasa-biasa saja Tapi Q-Q yang lain yang juga dilatih atau dikembangkan Seperti misalnya CQ Creativity Quotient Kecerdasan kreatifitas Kemudian adversity quotient Moral quotient Spiritual quotient Kecerdasan spiritual Dan kecerdasan emosional Emotional quotient Nah buku multiple intelligences dari Howard Garner ini Yang menekankan kepada kita para pendidik Semua anak pada dasarnya Cerdas Anak ini cerdas? Ya mungkin senang di laboratorium Logika matemannya bagus Tapi ini juga cerdas Cerdas bahasa Kemampuan berbahasa asing Kemampuan menulis mengarang Kemampuan berbicara Cerdas gambar Cerdas gambar Desain Dan ini adalah cerdas alam Bek tumbuh-tumbuh Mohon-mohon bin bin binata Empat buku guru Tiga ditambah Tiga Sama dengan Dengan nada musikal Kalau menghafal Misalnya agak lebih tinggi lagi SD atau SMP Apa itu? Protosoa, Porifera, Quilentera Mungkin diperkenalkan dengan nada musikal Protosoa, Quilentera, 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 Ewan yang beronggang Kalau cacing Kalau cacing apa itu bahasa latinya Cacing itu Ya vermeslah namanya Nah, akan lebih mudah Karena ada unsur musik Kalau ada cerdas gambar Mungkin belajar matematika dengan gambar-gambar Kalau cerdas tubuh Cerdas gerak sambil melompat Sambil berlari Memanjat dan sebagainya Tapi yang penting adalah Stop kekerasan terhadap anak Baik di rumah maupun di sekolah Setuju? Para orang tua khususnya para ibu harus menjadi idola Bagi murid-murid Ataupun bagi putra-putrinya sendiri Di rumah anak-anak perlu bangga kepada orang tuanya Karena cara pendidikan yang penuh keramah-tamahan Yang penuh dengan persahabatan Jauh dari berbagai kekerasan Belajar juga bisa dilakukan bersama Dimana saja Tidak harus di ruang kelas Kadang di gebun Kadang di sawah menghitung berapa burung yang terbang Atau gunung yang menjulang Kadang-kadang juga sambil berkarya bakti bersama Di tengah lingkungan Bersama ibu di taman keluarga Sambil berolahraga Dengan berolahraga sekali lagi Bukan hanya secara fisik sehat Tapi secara emosional juga Karena agresivitas disalurkan Dibuang dengan hal-hal yang sifatnya fisik Berolahraga bersama dengan keluarga dengan sepeda Siapa ibu-ibu masih punya waktu masak bersama keluarga di rumah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!